Kita beralih ke informasi lain, pemirsa liburan tahun baru arus wisata di kawasan puncak diwarnai kepadatan dua arah. Hingga sore ini arus wisata menuju Jakarta masih terlihat cukup padat, hingga mengalami kemacetan panjang di tol Jagorawi. Petugas selantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu calur menuju Jakarta untuk mengurai kemacetan. Seperti yang terlihat dalam pantauan udara ini, meski masa libur tahun baru sudah berakhir, namun arus wisata dari kawasan ibu kota Jakarta menuju puncak hingga sore ini masih terlihat cukup padat. Ribuan kendaraan masih mengarah dari tol Jagorawi menuju puncak. Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol, pasalnya ribuan kendaraan ini terpaksa ditahan di dalam tol Jagorawi karena petugas lantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu jalur, yaitu dari arah puncak menuju Jakarta. Sementara itu, untuk mengurai kemacetan panjang di kawasan puncak, petugas lantas Polres Bogor mulai sore ini memperlakukan kebijakan sistem satu jalur, yaitu dari puncak menuju Jakarta. Kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan dari puncak di pintu tol Jagorawi hingga sepanjang satu kilometer.